selamat menikmati dan juga buat teman-teman yang istilahnya bekerja semoga diberikan kekuatan oleh Allah SWT nah kali ini guys ada sebuah video Bazar Ramadan Malaysia aku bingung pilih makanan yang mana daripada Mas Toha Mas Toha kemarin sudah DM sudah ngechat ke saya Cak ada video baru nih Bazar Ramadan yaa oke jadi buat Bazar Ramadan itu banyak sekali yang request tapi saya tidak mendapatkan videonya yang terbaru gitu kan nah langsung saja guys saya sudah penasaran bagaimana Bazar Ramadan yang ada di Malaysia tempatnya di Mersing mungkin ya ini ya jom kita tengok videonya guys let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pergi Bazar Ramadan oke hari ini aku akan pergi Bazar Ramadan untuk menuju Bazar Ramadan nya perjalanan dari sini sangat jauh kira-kira sekitar 8 hari 8 malam hasil tenang tapi sambil merangkak nah jadi untuk sahabat-sahabatku hari ini aku akan tunjukkan suasana Bazar Ramadan yang ada di Malaysia seperti apa dan dijamin pasti makanannya begitu sangat enak lezat berkisi dan rasanya pasti nyami dan hari ini aku tidak sendirian ditemani Mas Gemuk dari Lombok jadi perjalanan hari ini juga sangat jauh hari ini naik moto bukan jalan kaki ya kan mas untuk menuju tempat bazarnya sekitar 25 menit jadi bukan dekat sangat ya oke nah seperti inilah suasana perkampungan yang ada di Malaysia dan hari ini aku mau menuju ke bandarnya ya atau ke kotanya nah sekarang sudah sampai di bandarnya atau di kotanya memang di Mersing ini bukan bandar besar melainkan hanya bandar kecil ya atau kota kecil namun tak kalah rame juga suatu samanya seperti inilah sudah sampai tempat tujuan Alhamdulillah setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh sekali melewati beberapa perkampungan akhirnya aku sudah sampai di tempat Bazar Ramadan kalau sudah seperti ini saya bingung mas bingung untuk memilih makanannya minumannya soalnya dari kejauhan tadi saya melihat begitu banyak minum-minum yang sangat lezat oke enak sekali mas mas kamu kok diam saja apakah kamu juga bingung bingung melihatnya semua banyak makanan oh bingung melihatnya semua banyak makanan daripada kita penasaran mas ya kita langsung lanjut jalan-jalan tunjukkan suasana Bazar Ramadan yang ada di Malaysia oke itu gak jom kita tengok jualan apa saja disini Alhamdulillah sudah sampai di tempatnya aku akan tunjukkan suasana Bazar Ramadan yang ada di Malaysia suasana yang begitu sangat meriah sekali ya ramai sekali karena ini baru puasa pertama ya jadi oh puasa pertama menyambut Bazar Ramadan yang ada di Malaysia oke kita tengok nih guys wah ramai itu mas gemuk itu aja jalan ke sana dulu ya nanti kita pusing balik Masya Allah sungguh sangat ramai sangat ya seperti ini seronoknya ini guys kalau disana ya asli seronok banget guys asli apa ini oke wah ayam ayam wah mariam oh mariam kicu satu porsi berapa bang ini 7 oh 7 ringgit wah sedapnya macam nasi haina macam itu ya guys ya suasana sore hari ini benar-benar sangat cerah dan suasananya roti jone ya oke nah di depan ini ada penjual roti jone guys enak banget jadi roti jone ini adalah roti yang dibalik dengan telur sayur-sayuran terus kemudian dicampur dengan daging juga ya wow mayonaise saus keju semuanya lengkap sepertilah cara pembuatan roti jone yang ada di malaysia eh ada terang bulan juga nah untuk yang ini namanya terang bulan kalau di malaysia apam balik kalau di indonesia terang bulan beda nama beda penyebutan namun soal rasa rasanya juga sama betul jadi seperti inilah suasana yang ada di malaysia air buah-buahan goyang ramadhan mersing sungguh sangat ramai sekali nah disebelah sana ada penjual air minum ya jadi air minum ditaruh dalam yang itu sangat besar satu bungku dua ringgit murah ya nah untuk yang ini sampai penjualnya tidak nampak ya karena rame yang rame yang teratur ini jajanan pasar kayaknya saya pun mau mengambil video pun juga tidak nampak jadi saya terlebih dahulu untuk mundur sahaja oke wah ini mie 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 ada campuran udang buka ya masyoh wuh yani banget si asli bulan puasa macam ini kalau belum berbuka puasa semua nak dibeli iya betul saya pun juga kebingungan melihat makanan yang begitu sangat takoyaki nah disini juga ada menu makanan dari jepun yaitu takoyaki nah saya akan coba bertanya ay betul betul bikin ngiler ini ya tak beli pun tak apa biar sahabatku tahu harganya berapa jual apa bang ini satu kotak berapa 12 ringgit 12 ringgit 12 ringgit 12 ringgit 12 ringgit wah itu ada harga ternyata satu kotaknya harganya 12 ringgit dan saya pun tidak membeli ya karena saya akan membeli makanan lain soalnya sahabat saya ini juga dia tidak nak mungkin kalau dia nak saya akan belikan tapi sahabat saya mas gemuk ini dia ingin mencari makanan yang khas Melayu oke masih ada jalan-jalan dulu bagaimana mas perasaannya jalan-jalan di Basra Ramadan Malaysia hati senang hati senang masya Allah hati senang tapi kok belum beli makanan nanti makanan belakang oh nanti makanan belakang yang penting jalan-jalan dulu lah suasana sore hari memang benar-benar sangat ramai sekali ya apalagi ini di hari pertama oke oh ma rame guys asli rame banget dan bagus juga ya tertata banget bangunannya disini dari kejauhan wah ada nasi kenduri kawin oh my god masnya senyum-senyum saja enak loh ini nasi kenduri kawin sedap betul tapi yang sebelah sini agak sepi mas ya yang rame sebelah sana ya mungkin disini nanti kalau udah mau buka baru rame mungkin disini makanan-makanan ini ya khas-khas gitu ya ini apa nih guys ayam daging kambing oh ini apa nih oh sob wow enak ini guys enak ini asli nasi nasi biryani gitu kan enak banget itu guys nasi kebuli wah memang the best ini apa ini guys wah ini ini macam kue-kue pasar ayam kari pap oh my god kari pap this my favorite food oke icebox manisan segalanya tentang manisan semua yang dijual manis lah eh macam itu tapi saya kurang suka kalau manis ah lagi sedang yang macam ini guys asli benar-benar surganya makanan Allah menemukan penjual nasi krabu juga ya Masya Allah hmm disajikan dengan ayam kureng rempah Masya Allah dijamin kelas Allah enak banget Allah ini batal gak sih enggak kan 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 cuma lihat minuman-minuman ya yang ada disini semuanya serba lengkap oh my god enak banget oh sate ini order dan bayar disini orang Jawa orang Jawa oh keturunan oke apa ini guys tahu 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 bakar 6 ringgit nah sedang sedang membakar tahunya dan ini saya akaknya yang buat mie goreng ini mie gorengnya satu bungus berapa Kak satu tiga ringgit oh satu tiga ringgit wow murah sekali murah nah ini ada tarbuk bakarnya tapi tahunya sana tuh kayak gede-gede gitu tergantung potongannya juga sih ya kan oh setahun sekali Maniaga kalau kalau puasa saja berarti oke banyak tahu dia sedak macam sedak tahu bakar saya tak pernah makan lagi oh ramai mie kat sini oke ini apa ini ah itu tahu bakar dia bagi bumbu apa saya tak faham juga saya bumbu dia kacang ke keca ke kalau saya kesana kayaknya beli semua tapi bazar ramadhan hanya bulan puasa atau ada juga ya oh street food mungkin ya masuknya pasar malam macam itu ya oke mango float number sink terlalu banyak makanan dia bingung untuk memilihnya mau beli yang mana sama aku juga pasti gitu mau yang mana gitu hari ini jumpa mas sama istrinya mau jalan-jalan mas apa itu arti nah kata mas gemuk katanya mau membeli jajan yang disebelah sana yang disini katanya sudah tengok-tengok katanya dia lebih suka untuk membeli makanan yang ada disebelah sana karena katanya yang disebelah sana lebih meriah dan katanya rasanya lebih kita tengoklah guys sini macam mana dia beli apa kat sini memang ramai sangat sebab sebelah-sebelah macam itu ada guys beza kalau tadi kan sebelah je oh mas amiral ada mas amiral juga di sini sana mungkin dengan clock itu tabah lah baru pusing oh baru pusing oke ya Allah enak banget guys asli asli enak banget ayamnya bingung 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 ini beli ayamnya enak banget ini nasinya sedikit aja ini yang buat koresterol ini ini satu set berapa 9 ringgit 10 ringgit ayam penyet oh ayam penyet guys itu sambal dia yang ada dalam kan eh tapi lauk dia 10 ringgit itu dua kan oh iya kan ada dua lauk dia bukan satu kalau besar mungkin dia bagi satu kalau kecil kecil itu dia bagi dua kok kakak satu kok tiba tiga kakak si segan lah kak berapa kak 10 10 nah hari ini mas gemuk melihat cendol yang berukuran besar dia ini langsung suka katanya saya mau tanya ya cendolnya sebesar ini harganya berapa masya Allah kayak gimana sih cendolnya oh my god segitu guys bentar guys ini gede banget loh habis gak ini untuk berdua atau bertiga lah oh my god gede banget kakak 2 2 2 ini 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 kalau kalau beli itu terus diminum sendirian auto gak tarawih guys asli auto gak tarawih penuh tuh perut ini sama harga rasa lain-lain ya rasa lain-lain rasa lain-lain rasa lain-lain tapi ini angkul ya di sirap oh yang ini yang ini eh ini sedap asli sedap banget asli ya Allah ini cendol gede banget asli aduh auto hunting tapi kalau kalau disini jarang kayak gini guys masya Allah ada ada musik-musik ataupun salawat kosidah macam ini sejuk lah senang woy sedap nih rasa pandan kalau hijau macam ini rasa pandan saya udah sering beli itu kalau kalau belum berbuka kalau tengok itu pasti rasanya sedap semua ya mas betul masya Allah dia jual jual kebab 2 ringgit je Allahuakbar air tebu woy sedap air tebuni masya Allah makanan beli air beli cendol ini makannya gimana gitu asli kalau saya itu guys makannya kebanyakan tarawee itu kayak perut gak enak makannya makannya dikit-dikit dulu nanti habis tarawee baru makan banyak kalau saya seti gitu daging grill wah kambing grill enak kambing grill ini guys ternap wah enak banget wow asli disini enak banget enak enak ya masakan masakannya itu yang terpenting adalah masakan kayak ayam daging enak banget disana sama dipadukan dengan nasinya yang nasi-nasi kayak biryani ataupun nasi kebuli gitu kan itu pasti enak banget asli Allah gila asli bisa gila kalau disitu guys lihat makanan itu beli semua asli itu gede banget cendol nya Alhamdulillah kita sudah membeli makanan untuk berbuka puasa hari ini habis sekitar 52 ringgit ya tapi Alhamdulillah nanti kita makan bersama kawan-kawan nah jadi hari ini saya mau pulang terlebih dahulu kita unboxing di rumah ya jadi nanti kita akan berbuka puasa bersama-sama yang suka dengan video ini silahkan subscribe oke udah habis guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh udah selesai guys ya mas Toha ini aduh bikin ngiler rasli bikin ngiler banget guys gak ngerti mau ngomong apa gitu kan tapi memang dia tuh kayak buat video tuh bikin kita tuh kayak pengen banget gitu lah guys ya Allah aduh apalagi tadi setelahnya cendol cendol itu kalau udah saya sebenarnya gini di awal puasa ini saya gak kemana-mana cukup di rumah gitu karena kemarin tuh puasa pertama saya ke restoran gitu dan rame banget dan itu kayak malas juga gitu nanti buru-buru untuk sholat karena kenapa karena kalau di restoran itu mau sholat pun kita agak susah karena kenapa kita bawa anak-anak juga kan gantian pun itu agak-agak susah apalagi setelah adzan itu makanan belum selesai ataupun belum keluar itu gak enak banget makanya saya putuskan buat di rumah aja nanti mungkin setelah asar gitu mungkin kita setelah asar baru cari senek-seneknya seperti itu pasti gosen lah ya kan gojek gitu guys ya untuk pesanan online antar jemput aja gitu tapi kalau untuk pergi sendiri kemarin hujan ya kan jadi gak bisa keluar jadi memang yaudahlah di rumah aja gitu guys memang takdirnya di rumah gitu kan menikmati buka bersama bersama keluarga di rumah gitu gimana teman-teman sekalian buka puasanya bersama keluarga gimana nih buat perantauan orang-orang yang jauh disana pasti kangen pasti rindu dengan keluarga gitu kan rindu istilahnya buka bersama dengan ibu bapak kita rindu buka bersama dengan adek-adek kita dan rekan-rekan kita yang ada di kampung mesti kan ah contoh oke guys itu saja video kali ini ya Allah mastahha bikin nyil yaudahlah gak apa-apa ini saya record masih pagi jadi masih ada ada-ada gairah nanti kalau udah sore itu tambah gairahnya gitu kan untuk membeli semua makanan oke itu saja video kali ini guys jangan lupa like share komen dan subscribe saya pemain Udu Drio assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati